Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke teman teman di video kali ini disini saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih cara mengetahui HP kita ini sudah di UBL Dan juga apakah HP kita ini sudah di root Nah ini hal yang penting teman teman Takutnya disini teman teman ya beli HP bekas atau smartphone bekas Dan ternyata si HP tersebut sudah di UBL dan juga sudah di root ya Nah itu sangat disayangkan ya apalagi masa garansinya itu masih ada Nah jadi teman teman disini perlu hati hati ya Jadi harus tahu terkait hal ini sebelum ke yang lainnya Ini penting teman teman Begitu kecuali teman teman disini ya lagi cari device nya Yang memang sudah ter root ataupun ya sudah di UBL begitu ya Nah oke disini ada dua cara Nah sebetulnya kalau misalkan si HP itu sudah ter UBL Nah itu ada indikasi sudah di root teman teman Seperti itu ya Nah jadi yang pertama disini ya memang tahapan pertama ketika kita ingin root smartphone itu Itu ya UBL Baru nanti ke tahap selanjutnya Seperti itu teman teman ya Nah disini kita akan memanfaatkan ya bawaan Aplikasi bawaannya Lewat pengaturan dan opsi developer Mungkin disini juga teman teman sudah Pada yang tahu ya yang sudah pegang device lama ini Nah mungkin disini saya tujukan video ini bagi teman teman disini Yang baru pegang smartphone Xiaomi Seperti itu atau device Xiaomi Jadi perlu tahu dan Yang bagi teman teman yang mau beli juga Atau baru pindah atau mau pindah ke brand Xiaomi Nah teman teman harus tahu juga hal ini Seperti itu teman teman ya Oke langsung aja disini ke tutorialnya Yang pertama disini kita bisa lihat lewat pengaturan Ya teman teman Lewat pengaturan lewat sini Kemudian teman teman disini langsung aja masuk ke dalam setelan tambahan Langsung aja di paling bawah masuk ke opsi pengembang Nah biasanya si HP yang sudah Ataupun yang dijual misalkan itu Semuanya kan sudah di delete tuh Sudah di reset pabrik Pasti opsi pengembang ini Dia itu akan hilang teman teman ya Nah contoh seperti ini Dia nanti itu tidak ada disini ya Di setelan tambahan tuh ya Nah ini ya gak ada Nah jadi teman teman disini Langsung saja aktifkan si opsi developernya itu Lewat tentang telepon Kemudian di bagian versi MIUI ini Teman teman ketuk beberapa kali Sampai nanti muncul tulisan Ya Nah seperti ini Anda sekarang adalah seorang developer Seperti itu Baru kita back lagi Dan disini teman teman langsung cari kesetelan tambahan lagi Seperti itu Kemudian di paling bawah sudah ada opsi pengembang sekarang ini teman teman Langsung aja di klik Nah kemudian teman teman cari di paling sini ya Paling sini ya cari aja ke bawah Nah disini teman teman nanti ada status ya Coba lihat disini Nah ini kejauhan ya Nah ada status MI Unlock Kita coba klik disini Nah disini udah jelas teman teman ya Nah kami mengunci perangkat untuk memastikan keamanan Dan agar pihak ketiga tidak bisa memperoleh info pribadi anda Jika anda ingin memasuki ke mode fastboot dan flash perangkat Anda harus membuka kunci perangkat terlebih dahulu Nah jadi bagi teman teman disini Misalkan ya contoh Device nya itu error dan hang Kemudian apalah seperti itu ya Ada masalah dan perlu di flash Lewat fastboot ataupun dengan ya flash melalui PC Ini wajib diaktifkan Nah UBL ini wajib diaktifkan teman teman Dan informasi yang bagusnya UBL ini tidak menghilangkan garansi teman teman Seperti itu Jadi aman ya Garansinya gak hilang seperti itu Yang hilang itu jika kita root smartphone nya Itu baru dia hilang garansinya teman teman ya Seperti itu Nah ini ya ini posisinya masih terkunci Jadi kalau misalkan teman teman disini beli device atau HP Dengan posisi status Mi unlock nya seperti ini berarti aman Ini aman teman teman Udah aman ini mah Itu kan gak perlu cari yang lainnya Kalau misalkan itu Gak perlu cari yang lainnya Berarti ini aman HP nya masih terkunci dan Belum di UBL Ataupun belum di root pastinya Nah tetapi kalau misalkan device nya disini sudah di UBL Sudah terbuka kuncinya status Mi unlock nya sudah terbuka Karena tadi saya jelaskan memang Untuk status Mi unlock ataupun UBL ini di device Xiaomi Tidak menghilangkan garansi Nah makanya disini kita harus ke tahap yang kedua Nah tahap kedua ini untuk melihat Apakah HP kita ini terroot atau tidak teman teman Seperti itu Nah caranya disini teman teman cukup download Aplikasi MIUI Downloader Aplikasi MIUI Downloader Ini wajib teman teman ya Harus adalah minimal di device teman teman Nah kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya Seperti ini teman teman ya Nah kemudian disini langsung ke Ini Hidden Feature Langsung aja kesini Nah di Hidden Feature ini banyak fungsinya teman teman Banyak ya Seperti itu Jadi sesuai kebutuhan aja Kalau teman teman disini udah ngerti Udah paham terkait apa ini AI Image Engine Kemudian AI Image Enchancement Dan lain sebagainya Bolehlah dimainkan Tetapi disini saya fokus ke bagian tadi Bagaimana cara mengetahui HP ini Sudah terroot atau tidak Nah langsung aja teman teman disini cari ke bawah Ada ya disini nanti Cari aja Teman teman Nah disini terus Nah disini teman teman ada About Route Access Nah teman teman ya Kita coba perjelas disini Nah ini dia About Route Access Nah teman teman disini langsung aja Kita klik Nah Fastboot Tidak terkunci di perangkat ini Tidak bisa mendapatkan Access Route Oke Jadi masih terkunci Fastboot adalah metode tradisional Untuk flash perangkat Mi Saat perangkat dalam mode fastboot Semua data yang tersimpan Dapat dijangkau Dan dihapus langsung Kami mengunci fastboot Untuk menjamin data Anda Tersimpan Dengan aman Walaupun perangkat hilang Nah juga untuk menjamin Kehandalan fitur cari perangkat Nah jadi kalau misalkan Nanti fitur ini diaktifkan Atau UBL ini diaktifkan Kekurangannya Jadi Ke apa fitur cari perangkat itu Sudah tidak bisa digunakan lagi Teman teman ya Nah fitur cari perangkat ini Sudah tidak bisa digunakan Kalau misalkan si HPnya Sudah di UBL Atau status Mi Unlocknya Sudah dibuka Oke Jelas disini teman teman ya Nah ini Seperti itu ya Tuh Anda harus menggunakan Alat buka kunci Dari situs web MIUI Untuk bisa membuka kunci perangkat Kami perlu memastikan Perangkat tersebut Adalah milik Anda Oleh karena itu Anda harus masuk dengan Akun Mi Anda Dan menghidupkan cari perangkat Oke Udah jelas disini ya teman teman Jadi bagaimana sih Cara mengetahui Si HP kita ini Sudah di UBL Ataupun Sudah di root Jadi seperti itu ya Ini udah jelas banget mungkin ya Untuk tutorial Ataupun tipsnya Nah ya Jadi di aplikasi MIUI download ini Anda juga nanti Terkait banyak ya Terkait MIUI MIUI Ataupun versi-versi Frameware Update MIUI itu Bisa dicek disini Terkait HP yang teman teman Pakai Kemudian head fitur ini juga Ini berfungsi Banyak ya Kayak disini nih Jadi pintasan langsung ya Seperti contoh Seedbar Nah ini dia Bila sisi langsung Menuju ke sini Teman teman Kemudian Ada front Camera assist Disini kita coba klik Nah ini juga ada Teman teman ya Assist camera depan Seperti itu ya Ini bisa diakses Lewat sini Nah yang kalau misalkan Di Poco F3 Itu dia sudah tersedia Di fitur spesial Kalau misalkan Di Poco X3 Pro saya ini Di fitur spesial Dia tidak ada Jadi bisa diaksesnya itu Lewat sini teman teman ya Lewat fitur yang ada Di aplikasi MIUI downloader Seperti itu ya Nah ini banyak nih Color animation Kemudian tadi ya Ada Paling atas Ada AI HDR Enchancement Jadi disini Ditingkatkan ke HDR Untuk bagian kualitas Gambarnya Menjadi lebih Mantap Seperti itu teman teman Banyak lah Pokoknya fiturnya disini ya Teman teman Nanti bisa cek aja Download aja Langsung aplikasinya Gratis di Playstore Ya Oke Itu aja mungkin teman teman Di sini Tips dan tutorialnya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di tutorial selanjutnya Oke Sampai ketemu